Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, mohon maaf ya Video yang kemarin Admin enggak pakai narasi Karena kemarin ada yang hajatan Sahabat ya, jadi Kita tidak bisa memasukkan suara Pada video kita pada hari kemarin Sahabat ya Oke Sahabat Tani, hari ini Admin akan jelaskan aja Karena pada video kemarin itu Tulisannya pupuk hayati Nah, supaya teman-teman Lebih paham lagi apa itu pupuk hayati Kita simak dulu video berikut ini Sahabat Tani, pupuk hayati adalah Pupuk yang berisi mikroorganisme hidup Yang berfungsi untuk menambat hara tertentu Atau memfasilitasi tersedianya hara Dalam tanah Yang bermanfaat bagi tanaman Contohnya pada akar putri malu Sahabat ya Nah, di dalam akar putri malu ini Terdapat 4 mikroorganisme Yang pertama yaitu basilus sp Basilus sp ini merupakan Bakteri yang menumpang hidup Pada risospir akar putri malu Salah satu manfaat dari bakteri ini Adalah kemampuannya untuk Melarutkan pospat dan kalium Serta menghasilkan JPD Pemacu pertumbuhan tanaman Dan juga menekan perkembangan Mikroba patogen Nah, produk yang dihasilkan dari Ini Dari akar putri malu ini Di channel ini juga sering Sahabat ya Yaitu jakabak Nah, berarti Air jakabak itu termasuk pupuk hayati Sahabat ya Untuk yang kedua Yaitu bakteri Pesodomonas putida Sahabat ya Nah, pesodomonas ini Tidak hanya pada akar putri malu Sebetulnya Yang penting kita Ketahui aja Fungsi dari Pesodomonas sp ini Yaitu Menekan serangan layu bakteri Sahabat ya Nah, bagi teman-teman Kalau sudah Membuat PGPR Atau Membuat air jakabak Dari akar putri malu Insya Allah Tanamannya Tidak kena layu bakteri Karena Akar putri malu Ada Pesodomonasnya Yang fungsinya Yaitu Menghambat layu bakteri Sahabat ya Nah, untuk selanjutnya Aktinomycetes Nah, aktinomycetes ini Adalah bakteri Yang dikenal Memiliki kemampuan Menghasilkan antibiotik Terhadap beberapa Jenis bakteri Patogen Tular tanah Sahabat ya Nah, ini juga Aktinomycetes ini Ada pada Beberapa akar lainnya Ya, tidak hanya pada putri malu Misalkan Pada akar Lulangan Ya, atau akar jampang Nah, di dalam akar jampang juga Ada Antibiotik Yaitu Aktinomycetes Nah, bagi teman-teman Yang sudah punya PGPR Dari lulangan Ataupun dari putri malu Selamat Karena teman-teman punya Antibiotik Sahabat ya Untuk yang keempat Yaitu Rijobium Sahabat ya Nah, Rijobium ini Umum ya Banyak pada akar-akar tanaman Rijobium ini Adalah bakteri gram negatif aerob Dalam suku Rijobiasia Yang bersimbiosis Dengan inang tertentu Sahabat ya Seperti pada tumbuhan Suku leguminosa Dan kacang-kacangan Nah, jadi Ciri-cirinya Yang ada Rijobium itu Ada bintil akarnya Sahabat ya Nah, contohnya Pada putri malu Dan beberapa tanaman Kacang-kacangan Sahabat ya Oke, sahabat Ani Dari paparan tadi Dari 4 mikroorganisme tadi Semoga menambah wawasan Teman-teman Dalam membedakan Mana pupuk hayati Mana pupuk organik Sahabat ya Nah, pupuk hayati ini Memiliki peranan penting Sahabat ya Dalam budidaya tanaman Karena berperan sebagai Pembenah tanah Dan penyedia nutrisi tanaman Serta penyumbur tanah Sahabat ya Nah, nanti Kita akan bedakan Sahabat ya Dengan pupuk organik Sahabat ya Nah, kita akan bahas Pengertian pupuk organik itu Seperti apa Sahabat ya Nah, pupuk organik itu Pupuk yang sebagian Atau seluruhnya Yaitu berasal dari Tanaman atau hewan Yang telah melalui Proses serkayasa Dapat berbentuk padat Ataupun cair Nah, dalam hal ini Misalkan Pupuk kompos Begitu ya Kemudian kompos Dicairkan Begitu ya Jadi pupuk cair Tapi memang tadinya Berasal dari Kompos ya Ataupun dari kotoran hewan Itulah yang dimaksud dengan Pupuk organik Nah, dalam proses pembuatannya juga Pupuk organik ini Memerlukan Mikroorganisme Nah, jadi Itulah bedanya ya Kalau Pupuk organik Itu berarti bahannya Kalau Pupuk hayati Itu molnya ya Itu mikroorganismenya Jadi Rohnya ya Pupuk hayati itu Oke, sahabat Tani Untuk selanjutnya Kita akan Bahas Perbedaannya Secara detail ya Untuk perbedaan yang Secara Mendasar Yaitu Perbedaan pupuk hayati Dan pupuk organik ini Yaitu Dari bahan utama pupuk Sahabat ya Nah, pupuk hayati Berbahan Mikroorganisme aktif Sedangkan Pupuk organik Berasal dari Tanaman Atau hewan Yang telah Melalui Proses Rekayasa Sahabat ya Nah, jadi itulah Perbedaan Dari pupuk hayati Dan pupuk organik Baik itu organik cair Ataupun organik padat Sahabat ya Nah, sahabat Tani Pada video kali ini juga Admin akan melanjutkan Pembahasan dari Kang Jarod Karpow Dan Pada video beliau itu Admin juga sudah Berpartisipasi Dalam pembahasan Jakabah Bukan pupuk Sahabat ya Nah, tapi Menurut hemat admin Jakabah ini Termasuk pupuk Cuma ada Dua pengertian Di sini Sahabat ya Dan Kalau memang Admin keliru Mohon diluruskan Di kolom komentar ya Nah, untuk yang pertama Catatan dari Jakabah ini Untuk jamurnya Menurut admin Jamurnya Itu termasuk pupuk Organik Ya, karena Bahan organik Kenapa bahan organik? Ketika Jamur Jakabah Yang berupa lahir ya Bisa kita lihat ya Jamur Kita masukkan ke pupuk kompos Misalnya Nah Jamur Jakabah Dan kompos ini Nantinya Akan menjadi Pupuk organik Nah, jadi Tadi juga sudah dibahas Pupuk Hayati Dan pupuk organik itu Perbedaannya dari Bahan yang kita buat Misalkan Kita mau bikin Pupuk organik cair Itu artinya Kita butuhkan Gula merah Sebagai makanan Mikroba Dan juga kita butuhkan Mikroba Atau pupuk Hayati itu Mikroba itu Misalkan M4 M21 Itu Mikroba Atau pupuk Hayati Karena itu Makhluk hidup Nah, yang ketiga Perlu bahan organik Misalkan Daun-daunan Batang Dan juga Buah-buahan Ya, itu bahan organik Termasuk kotoran hewan juga Itu bahan organik Nah, nanti Hasilnya nanti Itu akan menjadi Pupuk organik Nah, untuk Jakabah ini Berbeda Sahabat ya Kalau Jakabah ini Kita hanya mengambil Isolat Akar bambu Misalkan Atau akar putri malu Kemudian kita kasih makanan Yaitu Air cucian beras Maka nanti Hasilnya Akan ada cairan Cairan itulah Yang disebut dengan Pupuk Hayati Untuk jamurnya Menurut admin Juga masih termasuk pupuk Karena admin juga sudah Membaca Artikel ya Beberapa artikel Bahwa pada jamur Jakabah Ini sebetulnya juga Mengandung nitrogen Sahabat ya Di dalam jamur Jakabah ini Ada yang disebut dengan Kitin Ya Yang mana kitin itu Sebagian besar Adalah nitrogen Itu artinya Kalau misalkan Tanaman kita pendam Dengan jamur Jakabah Nantinya Tanaman akan subur Karena Jamurnya juga Ada nitrogennya Ya, jadi seperti itu Jadi kalau Jakabah Bukan pupuk Abin rasanya kurang ini juga ya Kurang setuju juga Karena jamurnya aja Itu sebetulnya Termasuk pupuk Ya Karena ada nitrogennya Dan memang benar Jakabah ini Maksudnya air Jakabah Kalau pengen wah Gitu ya Kalau pengen wow Itu tidak cuma Air cucian beras Seharusnya Jadi kita tambah lagi Dengan bahan organik lain Yang lengkap Unsur Makro Dan mikronya Ya Memang benar Setuju juga Untuk itu ya Yang admin tidak setuju Adalah Jakabah Bukan pupuk Itu yang tidak setuju Nah Oke Kang Jarot Mohon maaf ya Ini bukan mengkritisi Tapi Admin hanya meluruskan Ke teman-teman Termasuk kepada admin sendiri Menurut hemat admin Ya Maman Arja Channel Bahwa air Jakabah ini Memang bukan pupuk organik Ya Tapi Pupuk hayati Karena bisa digunakan Sebagai starter Atau sebagai Decomposer Air Jakabah Mampu Mengurai Bahan organik Menjadi Pupuk organik Yaitu alasannya Kenapa admin sebut Air Jakabah ini Termasuk pupuk hayati Sementara jamurnya Masuk ke Pupuk organik Ya itu kesimpulannya Ya Untuk Pembahasan Jakabah Bukan pupuk Ya ingat Kesimpulannya Yang pertama Jakabah Jamurnya Itu Masuknya ke Pupuk organik Sementara airnya Masuk ke Pupuk hayati Karena Kita Sudah membuat juga Dari air Jakabah itu Kita buat kembali Dengan pupuk hayati Dengan ditambahkan Telur Yang disebut dengan PSB Ya Itu PSB itu Muri pupuk hayati Sahabat ya Karena tidak Menggunakan Bahan organik Dari daun Batang Ataupun Buah-buahan Ya Oke sahabat tani Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton